Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Kali ini kami akan sharing Bagaimana caranya menjaga hoax di era pandemi Kenapa perlu menjaga hoax Karena di era globalisasi saat ini Teknologi komunikasi sangat canggih Termasuk di Indonesia Dan Indonesia sendiri menduduki peringkat tinggi Dalam penggunaan internet di dunia Nah sumber informasi yang tersebar Itu sebagian besar Menyebar lewat internet Ada sekitar 132,7 juta orang Pengguna internet di Indonesia Namun sekitar 800 ribu situs di Indonesia Terindikasi sebagai penyebar hoax Nah agar kita terhindar dari konten-konten hoax Yuk kita kupas dan pelajari lebih lanjut Tentang apa itu hoax Nah untuk pengertiannya Hoax adalah informasi palsu Berita bohong atau fakta yang diperintir Atau direkayasa untuk tujuan melucon hingga serius Pengertian ini dari sudut pandang politis Ada juga nih pengertian secara bahasa Jadi hoax secara bahasa Yaitu melucon, cerita bohong, kenangkalan, orokan, membohongi, menipu, mempermainkan, memperdaya, dan memperdayakan Dan kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia Hoax berarti berita bohong Nah ada pun ciri-ciri hoax yaitu Sumbernya tidak jelas Cenderung mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan Biasanya hoax ini menyudutkan pihak tertentu Dan bermuatan fanatisme Biasanya bersifat provokatif dan menyembunyikan data dan fakta Apa sih bahayanya hoax? Nih teman-teman perlu diketahui Yang pertama hoax itu dapat membahayakan kesehatan masyarakat Bahkan menyebabkan kematian Yuk kita perhatikan frustrasi berikut Sejak ada pandemi Semua aktivitas jadi terbatas Wah kasusnya melunjak Hmm harus sering-sering memantau nih Dalam sehari penambahan kasus sangat banyak sekali Sekitar 1.500 per hari Wah Serem sekali Hmm Dua-dua selamat menikmati Wow, obat anti-coronavirus akhirnya ditemukan Hmm, sepertinya ini obat mudah ditemukan deh di apotek Oh iya, aku langsung sebar ke grup keluarga dan teman-teman deh Siapa tahu mereka juga membutuhkan Hmm, oh iya Pesan lewat kurir aja Biar tidak perlu keluar Bisa langsung minum Terus terbebas deh dari virus Hmm Akhirnya yang ditunggu datang juga Jadi tidak sabar untuk meminum obatnya Terima kasih ya pak Ternyata obat ini yang menjadi obat anti-coronavirus Kalau saja tahu dari awal ada pandemi Mungkin dari dulu aku minumnya Semoga aja abis aku minum ini Aku bisa berkegiatan lagi di luar Dan tubuhku anti dari coronavirus Yang pun Aduh Kok tiba-tiba ngerasa pusing gini ya Aduh Hmm Padahal juga ngerasa gak enak Apa agar-agar obat itu Nah Itu teman-teman Hoax yang dapat menyebabkan kemuntian Yuk kita lihat lagi contoh kasus lainnya Biasanya nih Pesan-pesan ini Tersebar di media sosial Pada platform chatting Nah untuk ciri yang kedua Memicu suatu konflik di masyarakat Biasanya Berita-berita ini Mengandung isu-isu politik dan sara Dengan judul yang sangat provokatif Untuk yang ketiga Menyebabkan kepanikan di masyarakat Biasanya pesan ini berisi Himbauan Atau kehatian-kehatian Yang belum tentu terjadi Sehingga dapat memicu kepanikan Ciri yang keempat Yaitu penipuan publik Yang merugikan banyak orang Pasti teman-teman Pernah mendapatkan SMS undian dari nomor yang tidak dikenal Itu juga merupakan berita hoax Lalu bagaimana cara menghindari hoax? Nah tenang Kita ada berbagai cara Untuk menghindari berita-berita hoax Setidaknya ada 4 cara Yang perlu kita lakukan Yang pertama Menelusuri sumber berita Nah disini Langkah pertama Kita perlu jaringan internet Lalu kita mengakses google Jika berita yang diterima berupa gambar Kita bisa mengeceknya Dengan mengunggah gambar tersebut Di google dengan fitur yang telah tersedia Setelah gambar diunggah Kita tunggu Akan ada hasil Yang menyatakan Bahwa gambar itu Merupakan hoax Atau berita asli Nah jika berita yang diterima berupa link Kalian bisa meng-copy paste link tersebut di google Dan langsung kelihatan bahwa berita itu adalah hoax atau bukan Yang kedua Hati-hati dengan judul yang provokatif Biasanya berita ini mempunyai judul yang bombastis Yang akan menarik perhatian pembaca Disamping itu Judulnya juga Menggunakan kalimat-kalimat Yang mengandung Unsur Menilai bahkan Menghakimi Berikut contoh-contohnya Yang ketiga Kita bisa memeriksa fakta Perhatikan dari mana berita berasal Dan siapa sumbernya Apakah dari institusi resmi Atau bukan Hal lain yang perlu diamati adalah Perbedaan antara berita yang dibuat Berdasarkan fakta Dan opini Nah Pada era pandemi ini Kita bisa melihat Atau mengecek Berita-berita hoax Apa aja yang tersebar Di media masa Dengan mengakses Website Hoax Buster Disana banyak sekali Contoh-contoh Hoax-hoax Atau berita-berita bohong Mengenai pandemi Jadi kita bisa lebih berhati-hati Nah istilah hoax Tidak dikenal dalam peraturan Perundang-undangan Indonesia Tetapi ada beberapa peraturan Yang mengatur Mengenai hoax Yang pertama Pasal 28 Ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi Dan transaksi elektronik Atau yang dikenal Dengan UU ITE Jika melanggar ketentuan Pasal 28 UU ITE Kita dapat dikenakan Sanksi Sebagaimana diatur Dalam pasal 45 A Ayat 1 Menemukan kabar bohong Dan ketiga Diatur dalam pasal 14 Dan pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang peraturan Hukum pidana Apa sih yang harus kita lakukan Jika kita menemukan berita bohong Nah teman-teman Kita bisa langsung melaporkannya ya Karena Di masing-masing platform Sudah tersedia Fitur pelaporan Yang nantinya Akan diri Dan mencuti oleh pengalaman Atau Kita bisa langsung Mengirimkan email Ke akun resmi Kominfo Dan polisi Indonesia Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton